Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alid Zulfikar. Pada video kali ini kita akan menjawab mengenai soal dari John Travolta. Nah dikatakan si John Travolta ini seorang karyawan yang bergaji mingguan. Gajinya itu untuk 40 jam dalam seminggu dengan standarnya itu Rp15.000 per jam. Nah sedangkan untuk lemburnya artinya dia itu bekerja di atas 40 jam per minggu. Dibayar 1,5 kali dari gaji normal. Nah berarti 1,5 dikali Rp15.000. Nah pertanyaannya itu bila Mr. John Travolta pada minggu ini bekerja sebanyak 52 jam, maka berapa gaji Mr. John? Lalu untuk pertanyaan keduanya, jika pemasukannya lebih besar dari pengeluaran, maka akan ditulis dengan bisa menabung. Lalu jika pemasukannya sama dengan pengeluaran, maka ditulis tidak bisa menabung. Lalu bila pemasukannya kurang dari pengeluaran, maka akan ditulis cari tambahan. Nah, misalkan pengeluaran Mr. John ini selama minggu ini adalah Rp600.000, lalu apakah Mr. John ini bisa menabung atau tidak? Bila bisa, berapa besar tabungannya untuk minggu ini? Nah disini saya akan menjawabnya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini kita menggunakan dua buah inputan, yaitu untuk jam kerja per minggunya, misalnya 52 jam tadi, lalu untuk jumlah pengeluaran pada per minggunya itu. Nah disini untuk logik PHP-nya, kita misalkan jika tombol hitung ini ditekan, maka si PHP ini akan menangkap data dari jam kerja dan juga jam pengeluaran, dan juga besar pengeluaran. Nah kita deklarasikan untuk jam kerja per minggunya itu Rp40.000, lalu jam lemburnya itu dihitung dari jam kerja, total dari jam kerja yang kita tangkap ini, dikurang dari jam kerja per minggunya. Berarti misalnya jam kerja 52 dikurang dengan Rp40.000 gitu. Nah kita deklarasikan juga gaji per jamnya itu Rp15.000, lalu untuk gaji lemburnya itu Rp1.500.000 dikali gaji per jamnya. Berarti gaji per minggunya itu gaji per jam dikali gaji per minggu. Nah untuk logik gajinya itu, misalnya jam lemburnya sampai dengan 0, maka gajinya itu gaji per minggu ini. Nah jika jam lemburnya itu lebih besar dari 0, maka total gajinya itu gaji per minggu ditambah jam lembur dikali gaji lembur. Nanti akan kita praktekkan pada sananya. Lalu disini juga saya membuat function untuk menentukan status pengeluarannya. Disini functionnya itu menerima gaji dan juga pengeluarannya. Jika misalkan gajinya itu lebih besar dari pengeluaran, maka kita deklarasikan tabungan itu sebagai gaji dikurang pengeluaran. Maka si John itu bisa menabung sebanyak tabungannya ini. Lalu jika gajinya itu sama dengan pengeluaran, maka si John itu tidak bisa menabung. Lalu jika gajinya itu lebih kecil dari pengeluaran, maka dia harus cari tambahan. Oke langsung saja kita praktekkan. Nah disini itu output dari yang kita coding tadi. Jadi berbentuk sebagai website sederhana seperti ini. Lalu kita misalkan karena pertanyaan pertama yaitu bekerja dengan 52 jam per minggu, maka kita masukkan 52. Lalu kita misalkan pengeluarannya itu 0 untuk minggu ini. Lalu kita hitung. Nah disini keluar jawabannya, John Travolta pada minggu ini bekerja sebanyak 52 jam. Dengan pengeluarannya itu 0. Maka gaji yang terima John Travolta pada minggu ini adalah Rp870.000. Dengan dia itu bisa menabung sebanyak total gaji yang dia terima. Lalu kita misalkan jika 52 jam. Lalu dengan pengeluarannya Rp600.000. Maka hasilnya itu, dia itu bekerja sebanyak 52 jam. Dengan pengeluarannya Rp600.000. Maka gaji yang terimanya itu tetap Rp870.000. Dia itu bisa menabung sebanyak Rp270.000. Jika kita misalkan dia itu bekerja sebanyak 60 jam. Dengan pengeluarannya itu Rp900.000. Lalu kita hitung. Jadi tertulis, dia itu bekerja sebanyak 60 jam. Dengan pengeluarannya Rp900.000. Maka gaji yang terimanya itu kan Rp1.050.000. Maka John itu bisa menabung sebanyak Rp150.000. Lalu bagaimana jika dia hanya bekerja sebanyak 40 jam. Tapi pengeluarannya itu Rp900.000. Rp900.000. Nah, itu tidak. Harus cari tambahan. Lalu, misalnya dia 40 jam. Lalu dengan gajinya Rp600.000. Dengan pengeluaran Rp600.000. Maka kita hitung. Dia itu bekerja sebanyak 40 jam. Dengan pengeluaran yang Rp100.000. Penghasilannya pada minggu ini itu Rp600.000. Maka John itu tidak bisa menabung. Karena ini sama dengan kan. Maka dia tidak bisa menabung. Kalau tadi itu kan gajinya itu kurang. Maka dia harus cari tambahan. Lalu kita misalkan dia bekerja sebanyak 42 jam. Dengan pengeluarannya tetap itu Rp600.000. Di sini. John Travolta itu menerima gajinya sebanyak Rp645.000. Maka dia itu bisa menabung sebanyak Rp45.000 pada minggu ini. Lalu kita misalkan lagi. Misalnya 55 jam. Dengan pengeluarannya Rp200.000. Ini dia bisa menabungnya lebih banyak lagi. Karena gajinya yang terima pada minggu ini itu Rp937.500. Maka dia itu bisa menabung sebanyak Rp737.500. Ya mungkin sekian dari praktek percobaan untuk penyelesaian soal John Travolta ini. Sekian dari saya Aldi Zulfikar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.